Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Kegiatan mengaji pada waktu itu bertempat di dalam masjid. Sehari penuh waktu beliau dihabiskan untuk mengaji kitab. Mulai setelah subuh sampai sore hari, beliau membuka pengajian dengan para santri. Bahmanab tidak pernah tidur. Sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk mentolak ah kitab, mengaji dan ibadah. Di sisi lain, Bahmanab juga sesekali pergi ke sawah untuk menengok tanaman, dikarenakan beliau dilarang pekerja oleh Mbah Domroh. Sang istri sangat memuliakan beliau dan selalu mendorongnya untuk tidak ikut mengurus masalah duniawi, melainkan lebih memprioritaskan mengaji dan ibadah. Bahmanab merupakan orang yang berkepribadian sangat sabar dalam mendidik putra-putri, cucu dan santri. Belum pernah beliau marah kepada anak cucu, santri ataupun bahkan kepada orang lain. Selain penyabar, beliau merupakan sosok sangat tawadu dan sangat menyayangi para santri. Salah satu bentuk ketawaduan Bahmanab ialah saat beliau dipamiti santri-santri yang akan kembali ke rumahnya. Beliau biasanya mengendiko. Saya di sini tidak mempunyai apa-apa. Pondok pesantren ini milik Mbah Soleh. Masjid juga milik Mbah Soleh. Salah satu bukti tentang sifat belas asing Bahmanab kepada para santrinya saat ada santri yang melakukan pelanggaran berat hingga terpaksa dipulangkan. Itu biasanya karena melanggar peraturan yang berat. Saat santri itu disoankan, Bahmanab Dawo sembari menyucurkan air mata. Sampean wanten riki kon ngawas nge. Bon ngawas napa tereng? Kamu di sini disuruh mengajikan. Sudah mengaji belum? Tereng. Jawab santri itu. Masya Allah. Sa'cane sampean kon rene niku kon ngaji. Masya Allah. Sebenarnya kamu disuruh kesini itu oleh orang tua untuk mengaji. Lanjut beliau sembari menyekah air mata yang berlinangan. Meski sudah sepuh, Bahmanab tidak pernah menyuruh orang lain. Saat ada tamu laki-laki, beliau sendiri yang mengambil minuman dan melayani tamunya tanpa menyuruh santri apalagi istrinya. Lalu dengan bahasa kromo halus, beliau akan menanyai tamu tersebut. Setelah itu beliau akan diam saja dan tetap deras kitab yang dipegangnya. Sudah menjadi kebiasaan beliau, siapapun orang yang bertamu, Bahmanab mempersilahkan. Menyalaminya, lalu beliau sendirilah yang mengambilkan suguhan untuk tamu. Setelah itu beliau hanya diam sambil tetap memegangi dan mentolak kitab yang ada di tangannya. Sedang makanan favorit beliau dan lauk favorit beliau ayalah tempe bakar, kemudian dipanyat dengan sambal. Menurut cerita, kepindahan Bahmanab bersama Bahnyaidomroh itu atas perintah dari mertua beliau, Bahsoleh. Awal-awal meletap di Lirboyo, untuk makanan sehari-hari biasanya dikirim dari Banjar Melati, berupa nasi dan lauk secukupnya. Biasanya yang mengantarkannya ialah Mbah Marzuki dan adiknya Mbah Yaidomroh yang bernama Abdul. Saat itu rumah beliau masih sangat sederhana. Temboknya hanya terbuat dari anyaman bambu, itu saja belum sepenuhnya menutupi seluruh rumah. Menurut cerita, Mbah Manab bantalnya terbuat dari kayu. Suatu ketika Mbah Manab diminta untuk pulang ke kota asalnya oleh keluarga yang ada di Magelang, karena di sana sudah dibangunkan masjid dan pondok pesantren. Mengetahui rencana tersebut, Mbah Yaidomroh mengatakan, Jika Anda ingin pulang ke Magelang, silakan. Namun saya tidak berani ikut, dikarenakan saya disuruh ayah untuk tinggal di sini. Mendengar penolakan tersebut, Mbah Manab tidak berani meninggalkan desa Lirboyo. Lingkungan desa Lirboyo pada waktu itu sangat tidak aman. Masyarakat sekitar terkenal sering mengganggu keluarga Mbah Manab. Waktu itu untuk memenuhi kebutuhannya, Mbah Yaidomroh di rumahnya membatik kain. Saat kain yang sudah dibatik tersebut dijemur di samping rumahnya, dan hanya ditinggal sholat, terdengar suara bambu penyanggat tali tempat menjemur kain tersebut jatuh. Saat dilihat, kain batik yang siap dijual itu, raib dicuri. Mbah Manab biasanya mengaji di masjid dan baru akan pulang pada jam 12 malam. Setelah pulang, beliau tidak langsung tidur, melainkan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu dan kemudian melakukan sholat malam. Lama sekali beliau sholat malam. Sampai menjelang subuh, beliau masih melakukan sholat malam. Lalu beliau ketiduran di tempat itu sambil duduk. Itu sudah menjadi kebiasaan beliau setiap harinya. Oleh karena itu, Mbah Abdul Aziz Mansur, yang ketika itu masih kanak-kanak, seringkali bertanya pada ibunya, Mbah, Mbah, Bani ku nek bengi kok muntan ate sari? Napa muntan ngantuk? Bu, bu, kakek itu kalau malam kok tidak pernah tidur malam? Apa tidak ngantuk? Lalu ibu beliau menjawab, Ya, itulah nak, kakekmu itu merasa dititipi putra-putranya orang lain. Beliau memohon kepada Allah, agar santri yang dititipkan itu menjadi manusia yang berguna. Dalam menidik putra-putrinya, Mbah Manap tidak memakai cara khusus, sama seperti mengajar para santri. Biasanya kalau pagi setelah subuh, beliau pulang ke rumah untuk mengajar putra-putrinya. Begitu pula sehabis maghrib, biasanya beliau mendahulukan putra-putrinya. Hal-hal yang dipelajarnya pun hanya sebatas pada kefasolatan, pelajar wudhu, niat wudhu, doa iftittah, bacaan tasahud, dan fardu-fardu lainnya. Setelah itu bersama-sama membaca Al-Quran, dan sering pula, beliau membaca menjelaskan masalah toharoh, atau bersuci. Kalau sudah menyentuh masalah sholat, beliau terangkan permasalahan itu dengan jelas. Beliau juga sering bercerita para nabi dan orang-orang sholat terdahulu. Waktu itu, di kalangan para santri sangat mazhur, jika Bahmanab adalah ulama yang selama hidupnya belum pernah melihat langit. Kesufian beliau nampak dari sifat tawaldu yang tidak pernah melihat ke atas. Bahmanab merupakan seorang ulama yang memiliki filosofi hidup sederhana, ajek, serta istikomah. Saat gunung kelut meletus dan terjadi hujan abu, tepat di belakang pintu masjid sebelah utara, beliau tidak henti-hentinya membaca wiridan. Kuatnya istikomah beliau dalam membaca wiridan bukan main. Sehabis jamaah sholat subuh, beliau mulai wiridan. Jam setengah delapan pagi baru selesai. Malah, saking lamanya beliau wiridan, jarang ada santri yang kuat mengikuti wiridan bersama beliau hingga selesai. Setiap kalibah mana berdoa, entah doa yang dipanjatkan panjang atau pendek, selalu beliau selipkan doa untuk para santri dan umat muslim pada umumnya. Setelah sholat asar, beliau istikomah membaca kitab Dala'il dan kalau wiridan, beliau pasti duduk di belakang pintu masjid sebelah utara. Dan setiap kali hendak mengaji atau berjamah ke masjid, beliau pasti melewati sebuah lawangan kecil yang sekarang terkenal dengan gerbang lama itu. Demikian, tentang rahasia koromba Mbah Manap Lirboyo dalam menidik santri. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.